Direktur tindak pidana tertentu Bares Krimpori, Brigjen Pipit Rismanto, mengungkapkan sudah ada pelaku utama yang ditangkap terkait kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Pipit, ada unsur pidana dalam kasus tambang ilegal tersebut. Kendati demikian, Pipit belum membeberkan identitas pelaku utama yang ditangkap tersebut. Ia meregaskan peretapan tersangka terhadap pelaku utama itu sedang diproses. Dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur itu awalnya dari pengakuan mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong, yang sempat viral. Ismail mengaku menyetorkan uang 6 miliar rupiah ke Kabar Reskrimpori Komjen Agus Andrianto. Ia mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli 2020 sampai November 2021. Akan tetapi, Ismail telah menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apapun ke Kabar Reskrim. Ia juga mengaku video testimoninya soal adanya setoran uang ke Kabar Reskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan, yang saat itu menjabat Karopaminal Propampolri pada Februari 2022. Namun pihak Hendra membatah tudingan Ismail soal intimidasi. Saya mohon maaf kepada Kabar Reskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabar Reskrim apalagi memberikan uang. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.